Wisata Kalimas Surabaya, Primadona Baru, Destinasi Wisata Air Sungai Kalimas yang berada pada jantung kota Surabaya, mampu dibilang sebagai Primadona Baru Destinasi Wisata Air. Pinggiran sungai yang ditatar api, ditambah lampian warna-warni, menambah eksotisme dan romantisme yang dihadirkan sungai ini. Di samping tampilannya yang romantis, konsep destinasi wisata air yang ditawarkan pula terbilang menarik, yakni menggunakan perpaduan konsep destinasi wisata kuliner, edukasi, belanja dan sejarah. Oleh sebabnya, dalam sepanjang rute bepergian itu, pengunjung akan dimanjakan menggunakan sejumlah spot wisata. Destinasi wisata ini resmi dibuka oleh wali kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi pada hari Selasa 31 Mei 2022 yang lalu. Relunching dilakukan pasca sungai yang dulunya pernah sebagai sentra perdagangan pada kota pahlawan itu direvitalisasi. Wisata Air Kalimas punya nilai sejarah dan erat kaitannya dengan kota Surabaya. Lantaran digunakan untuk membawa barang-barang berharga yang dalam zaman VOC atau zaman penjajahan Belanda dulu, sebagai urat nadi perdagangan kota Surabaya. Selain memberikan konsep baru wisata air, pemerintah kota Surabaya pula melengkapinya menggunakan sejumlah hiburan yang bisa dinikmati, mulai musik saksofon, berbelanja usaha mikro kecil dan menengah, atau UMKM pada pasar apung, sampai pertunjukan live musik pada atas perahu. Konsep destinasi wisata ini, menghadirkan suasana misalnya pada Singapura sampai jelajah kanal seperti Venesia-Italia. Karenanya, Eri Cahyadi berharap pada masyarakat ke Surabaya, supaya tidak perlu jauh-jauh pergi ke Thailand atau Italia, hanya untuk menikmati wisata air. Hampir sama dengan Thailand, Singapura dan Venesia di Italia. Namun, kami memanfaatkan karakteristik Surabaya, dan karena kalimas dapat digunakan sebagai tujuan wisata dan transportasi air, tidak harus pergi ke luar negeri, cukup pergi ke Surabaya. Soal keamanan, Eri Cahyadi membenarkan bahwa kota Surabaya berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai, BBWS, berantas, untuk mengolah air di kalimas. Oleh karena itu, selama musim kemarau, kota ingin membuka kunci kalimas sementara mereka ditutup selama musim hujan. Itu menjaga ketinggian air, katanya. Sementara itu, Wiwik Widayanti, Direktur Dewan Pariwisata Kebudayaan dan Olahraga Pemuda, Gord, kota Surabaya, mengatakan wisata perahu kalimas dibuka mulai pukul 15 hingga pukul 21 untuk sementara waktu. Sementara itu, wisata buka dari pagi hingga sore hari, terutama di akhir pekan. Ada dua paket rute perjalanan yang ditawarkan dengan harga yang berbeda yaitu paket Mount Kassel dan paket Siola. Harga tiket dari Mount Kassel ke Siola Rp 10.000 dan Taman Prestasi Rp 4.000, jelas Wiwik. Beberapa pilihan paket yang ditawarkan, seperti paket jarak jauh Mount Kassel Siola, PP, dengan harga tiket Rp 10.000, sudah termasuk tiket masuk Monumen Kapal Selam dan Singgah di Museum Pendidikan. Rute ini juga menuju Pasar Terapung, melalui air mancur patung Suraboyo dan Skating dan BMX Park. Loket penukaran tiket paket ini berlokasi di Dermaga Monumen Kapal Selam, Mount Kassel, mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pada rute pendek dengan harga tiket Rp 4.000, rute melewati Museum Prestasi Pendidikan, PP, dan Pasar Terapung. Dengan paket ini, poin penukaran tiket bisa ditukarkan di Dermaga Taman Prestasi mulai pukul 15.00 WIB. Saat ini, pemerintah kota menawarkan tujuh kapal untuk mengangkut penumpang air Kalimas. Hal ini dapat membawa sepuluh hingga dua belas penumpang pada suatu waktu. Namun, armada dapat ditambahkan di masa depan. Saat ini kami baru memiliki tujuh armada, kapal, tambah WIWI. Sementara itu, Hilmar Farid, Direktur Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, dan Teknologi Republik Indonesia, mengaku beruntung bisa menghadiri peluncuran perdana destinasi wisata air Kalimas. Ia sangat terkesan dengan pengalaman pertamanya mencoba wisata air di Surabaya. Sangat mengesankan karena Surabaya ternyata memiliki dimensi yang berbeda dengan Kalimas, jelas Hilman. Wisatawan yang ingin merasakan wisata air Kalimas bisa dengan mudah memesan tiket secara online di tiketwisata.surabaya.go.id Halaman ini memungkinkan calon wisatawan untuk memilih tanggal dan waktu kunjungan mereka.